Saya dapat ceritanya dari guru saya, Hadramut Al-Habib Umar bin Hafidh, Hafidhahullah Dari guru saya Cerita gini, ada satu orang Curhat Ama al-Syeikh Sa'rawi Rahimahullah Al-Syeikh Sa'rawi, siapa? Ulama besar ni, Mesir Ya, Sheikh Ana sekarang, katanya ada satu orang curhat Ana sekarang Kerja Di Hotel, penginapan Tapi Tempat Ana bekerja itu Jual homer Dan ada Hiburan maksiat Hiburannya maksiat, udah gak usah disebutin ya Pokoknya maksiat Kif Sheikh Sa'rawi bilang Keluar Masih gak jawabannya Apa ya? Keluar Gak usah kerja disitu Mengapain itu Harap Keluar Terus Ana gimana, Sheikh? Nah itu pertanyaan pada umumnya kan orang Dia yang nanya Dijawab Biasa Ada pertanyaan, terus kita gimana? Keluarga kita gimana? Sheikh Sa'rawi Bawakan firman Allah Subhanahu Wa ta'ala Sudah ada ayatnya Kata Sheikh Sa'rawi Dan siapa saja yang takwa sama Allah Ya kan? Allah keluarkan Kesulitannya Allah kirimkan Rizki yang tak terduga Dia balik bertanya Jalan keluar sama Rizki nya gimana? Loh Ente ikutin urutan Quran dong Kata Sheikh Sa'rawi Disuruhnya apa dulu? Takwa dulu Ente hijrah Ente bertakwa sama Allah Disuruhnya takwa dulu sama Allah Baru setelah takwa Jalan keluar didatengin sama Allah Rizki juga akan didatengin sama Allah Yakin dia Akhirnya dia keluar Begitu dia keluar Rahadzirin dan hadirat sekalian Dia taubatan nasuhah Yang wajib-wajib dijalani Yang sunnah-sunnah Pokoknya pendekatan diri total kepada Allah Subhanahu Dapat lagi pekerjaan Dapat pekerjaan dimana? Di perhotelan Tapi hotelnya di Madinah Melayani jamaah Umrah dan haji Ya salam Ya salam Begitu Ini kisah nyata Saya dapat dari guru saya Dan beliau ini yang Yang akhirnya Kerjanya di hotel Madinah Ini muridnya Seksarau Begitu Soal kita Yakin gak dengan karunia Allah? Yakin gak dengan Ridha Allah? Harus yakin dong Ini kan masalah umah Di akhir zaman ini Adalah faktor keyakinannya Semoga Allah ampunin Dasar-dasar kita Allah rahmat Terima kasih kerana menonton!